Halo guys, welcome to Japanese Info Kalian tau gak sih artis Jepang yang meninggal karena bunuh diri di tahun 2020 tuh bukan cuma Haruma Miura doang Tapi banyak artis lainnya juga Nah, ini yang menyebabkan penggemar Jepang menduga Haruma Miura bukan meninggal karena bunuh diri guys Haruma Miura meninggal tanggal 18 Juli 2020 Haruma ditemukan tidak sadarkan diri di rumahnya sebelum akhirnya dinyatakan tewas Pihak kepolisian setempat bilang kalau Haruma Miura diduga kuat meninggal karena bunuh diri guys Dan di lokasi kejadian, mereka menemukan surat terakhir yang ditulis oleh Haruma Miura Haruma Miura meninggal di usia 30 tahun, di usia yang masih sangat muda Tentu saja fans Haruma Miura tidak menyangka idolanya akan meninggal di hari ia masih dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan penggemarnya Sedangkan Haruma Miura dikenal memiliki kepribadian yang ceria dan ramah Dan dari sinilah banyak penggemar tidak percaya bahwa idolanya meninggal karena bunuh diri Salah satunya Mariko Thompson yang menulis di blog pribadinya Nah, si Mariko Thompson ini menyampaikan pendapatnya bahwa ada kejanggalan di balik kematian Haruma Miura Menurut Mariko Thompson, di hari kematian Haruma Miura Setelah Haruma Miura tidak muncul di lokasi syuting dramanya Manajernya mengunjungi apartemen Haruma Miura pada sore hari Dan menemukan Haruma Miura tergantung di lemarinya Itulah yang mereka laporkan pada awalnya Mariko Thompson lanjut bercerita Anehnya, semua media langsung menayangkan kejadian ini sebagai dugaan bunuh diri Setelah temuan mayat Haruma Miura Sehingga hanya sedikit orang yang meragukan berita itu dan hanya merasa sangat terkejut saja Tetapi, karena banyak hal yang tidak dapat dijelaskan secara bertahap dan terungkap oleh media Orang-orang mulai meragukan apakah Haruma Miura benar-benar bunuh diri Dan sekarang banyak orang di media maya menunjukkan keanehan situasi itu Menurut Mariko Thompson Terlebih lagi, setelah kematian Haruma Miura Artis lain bernama Sei Asina juga ditemukan tewas dengan cara yang sama Seminggu kemudian aktor lainnya bernama Takashi Fujiki diduga bunuh diri Dan kemudian artis lain bernama Yuko Takeuchi diduga melakukan bunuh diri dengan cara yang sama di rumahnya Mereka semua adalah artis bersama Haruma Miura Rangkaian kematian mendadak ini membuat takut orang Jepang Dan mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di dunia hiburan Namun, media masa melaporkan ini sebagai bunuh diri Yang pasti dengan sedikit keraguan Mereka bahkan tampak mencoba mengalihkan perhatian masyarakat Dengan berita lain yang menarik perhatian dan membuat kita melupakannya Biasanya mereka terlalu fokus pada skandal selebriti Tetapi kali ini mereka sangat pendiam Sehingga itu menjadi janggal dan menakutkan Menurut Mariko Thompson Alasan mengapa mereka tidak melaporkan berita ini sama sekali Adalah karena tampaknya terkait dengan korupsi pemerintah Otoritas nasional mencoba menggunakan kekuasaan atas polisi Agen pencari bakat, rumah sakit, dan media masa Untuk membungkam mereka Nah, dari blog Mariko Thompson ini Ada banyak asumsi dibalik kematian Haruma Miura yang ia tuliskan Haruma Miura telah berpartisipasi dalam acara amal agensinya Yaitu Act Against Edge selama 10 tahun terakhir Dalam prosesnya, Haruma Miura menyadari bahwa uang yang mereka kumpulkan Tidak dikirim dengan benar ke organisasi di sana Kejadian itu sekitar tahun 2017 Haruma Miura mulai bertanya-tanya kepada penyelenggara apa yang telah terjadi Dan Haruma Miura bahkan mencoba meningkatkan transparansi aliran uang Haruma Miura ingin mengundurkan diri dari agensi yang meragukan itu Akan tetapi tentunya mereka tidak ingin ada seseorang yang sudah tahu tentang uang rahasia yang mereka sembunyikan Kemudian meninggalkan mereka Selain itu, Haruma Miura bersiap untuk melaporkan hal ini ke perusahaan surat kabar Jadi, mereka mulai merencanakan pelecehan dan mengancam Haruma Miura dalam upaya mencegah Haruma dengan segala cara Agensi membuat Haruma Miura sangat sibuk dengan pekerjaan dan tidak memberinya hari libur Mereka mencoba melelahkan Haruma Miura secara fisik dan mental Serta secara tidak langsung mengancamnya bahwa mereka akan mengambil nyawanya Kecuali Haruma Miura memperbaharui kontrak agensi pada 17 Juli 2020 Hal itu jelas menunjukkan bahwa penampilannya telah berubah secara mengejutkan di episode terakhir drama Haruma Miura meninggal di lemari rumahnya pada 18 Juli 2020 Sehari setelah tanggal perpanjangan kontrak Polisi mengumumkan bahwa itu sepertinya bunuh diri Dan inilah poin-poin yang mencurigakan dalam kematian Haruma Miura Menurut Mariko Thompson Pertama, mereka belum mengungkapkan detailnya sampai sekarang Kedua, mereka mengubah deskripsi berkali-kali tentang bagaimana dan kapan mereka menemukan Haruma Miura yang tewas Ketiga, mereka tidak akan memberitahu kita tentang rekaman kamera keamanan apartemennya Keempat, mereka bilang ponselnya hilang dan belum menemukannya Mereka mengumumkan dugaan bunuh diri tepat setelah mereka menemukan tubuhnya tanpa otopsi Keenam, mereka mengadakan pemakaman pribadi dan mengkermasi tubuh Haruma Miura pada hari berikutnya setelah kematiannya Yang tentunya sangat jarang dilakukan Ketujuh, agensi dan koleganya tidak akan banyak membicarakan kematian Haruma Miura dan mereka tetap diam Hal-hal mencurigakan dan misterius yang disebutkan itu hanyalah sebagian saja Semuanya terlihat aneh dan tertutup Dan membuat penggemar Haruma Miura semakin cemas Tetapi tidak banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai orang biasa Media sepertinya tidak berfungsi dan mereka juga tutup mulut Ini adalah media blackout, kata Mariko Thompson Setelah kematian Haruma Miura, orang-orang Jepang menyadari betapa berbakatnya Haruma Miura Kami menyadari bagaimana dia hanya bersikap baik dan jujur Dan betapa kerasnya dia berusaha melawan kejahatan Dia selalu baik kepada orang lain dan memiliki sikap positif terhadap pekerjaan apapun yang ia miliki Dia dengan penuh semangat belajar bahasa Inggris dan Mandarin untuk bersinar secara internasional suatu hari nanti Tetapi mimpi itu tiba-tiba dihancurkan oleh beberapa orang kotor Kami sangat menyesal tentang hal itu dan sangat merindukannya Tetapi pada saat yang sama kami sangat ingin mengungkapkan kebenaran Inilah yang terjadi akhir-akhir ini di Jepang Orang-orang yang berusaha untuk hidup jujur dan benar cenderung tersingkir Dan ada tekanan terhadap masyarakat untuk tidak mengungkapkan kebenaran 第3話。 光は俺の妹。 精いっぱい年度を見てやりたいなって。 あの子はあいつの初出とめちゃくちゃ楽しみにしてるんだよ。 もしそうならこいつ最低最悪の臭い老人小さい頃からうちをごひいきにしていただいて息子に何か? まあ、あれだよね。早めに分かったらよかったよね。そっちの方が。 傷も浅しさ。 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 Terima kasih.